Bajau sayang, Bajau sayang, Bajau sayang, Bersama jaga orang tersayang. Bajau, Bajau sayang, Bajau sayang, Bersama jaga orang tersayang. Perempuan dan anak perempuan paling sering menjadi korban tindak kekerasan. Dalam kurun waktu tahun 2016-2019, tercatat ada 82% korban perempuan dan 18% korban laki-laki. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa pelaku kekerasan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Di masa pandemi COVID-19 ini, kekerasan semakin meningkat. Hal tersebut dapat dicegah dengan melibatkan laki-laki sebagai corong diseminasi kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, laki-laki sejati adalah Laki-laki yang sanggup memastikan bahwa semua anggota keluarganya aman dari virus COVID-19 dengan tetap di rumah. Hanya keluar rumah apabila ada kebutuhan mendesak. Jika harus beraktivitas di luar rumah agar menghindari keramaian, jaga jarak, dan tetap menggunakan masker. Menjamin hak perempuan dan anak terpenuhi dengan selalu mengamati, memeriksa, menanyakan, dan melaporkan status kebutuhan-kebutuhan dasar mereka di lingkungan sekitar. Senantiasa melibatkan perempuan dan memperhatikan kepentingan anak dalam setiap pengambilan keputusan. Menyampaikan pada setiap orang bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan perbuatan yang tidak dapat diterima. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang selalu menjaga harmoni dalam keluarga. Terima kasih telah menonton!